Intro Halo, pada hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Kita akan langsung masuk pada soal. Diketahui, volume prisma tegak segitiga ABCDEF adalah 1680 cm3. Nah, kita lihat bangunnya, ABCDEF. Lalu yang ditanjakan, tentukan panjang AD. Nah, kita akan coba jawab. Pertama kita ingat kembali, rumus untuk mencari volume prisma. Volume prisma adalah luas alas kali tinggi prisma. Kita lihat, disini alasnya berbentuk segitiga. Dengan alasnya 10 cm dan tingginya 12 cm. Maka terlebih dahulu kita akan cari luas alasnya dulu. Tadi alasnya adalah 10 cm. Tingginya adalah 12 cm. Nah, kita akan cari luasnya. Luas segitiga adalah 1 per 2 kali alas kali tinggi. Kita hitung. 1 per 2 kali alasnya 10, kali tingginya 12. Sama dengan setengah kali 10 kali 12. Alasnya adalah 60 cm persegi. Selanjutnya yang ditanya adalah panjang AD. AD adalah tinggi prisma. Nah, selanjutnya kita akan cari tinggi prisma. Kita lihat, tadi diketahui volume-nya adalah 1680 cm3. Lalu luas alasnya 60 cm persegi. Nah, kita akan masukkan ke dalam rumus. Volumenya adalah luas alas kali tinggi. Kita akan masukkan. Volumenya adalah 1680 cm. Sama dengan luas alasnya 60 kali tinggi. Maka tingginya adalah 1680 cm. Maka hasilnya adalah 28 cm. Nah, kita sudah dapatkan tingginya. Maka dapat kita simpulkan. Tinggi prisma tersebut atau panjang AD adalah 28 cm. Nah, demikian penyesalan untuk soal ini. Terima kasih telah menonton!